Halo semuanya, selamat datang di channel youtube, Anjing Peliharaan, channel khusus membahas dunia anjing. Jika kamu seorang pemula yang mencari anjing peliharaan yang cocok, maka kamu telah menemukan video yang tepat. Pada video kali ini, kita akan membahas 10 jenis anjing yang sangat cocok untuk pemula. Setiap anjing memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga memilih anjing yang tepat bisa menjadi suatu hal yang membingungkan. Namun dengan pengetahuan yang cukup, kamu dapat menemukan anjing peliharaan yang sesuai dengan gaya hidup kamu. Dalam video ini, kita akan membahas sifat, karakteristik, dan kisaran harga dari setiap jenis anjing yang akan membantumu memilih anjing peliharaan yang paling cocok untukmu. Yuk, langsung saja kita mulai. 1. Anjing Beagle Beagle berasal dari Inggris pada abad ke-18, dan awalnya digunakan untuk berburu kelinci. Saat ini, anjing Beagle sering ditemukan sebagai hewan peliharaan keluarga. Beagle adalah anjing yang ceria, penuh energi, dan sangat bersahabat. Sangat suka bermain dan berolah raga, dan bisa menjadi teman yang setia bagi keluarga yang aktif. Beagle juga memiliki naluri untuk mengejar buruan, sehingga perlu diawasi dengan ketat ketika berada di luar ruangan. Anjing Beagle memiliki tinggi sekitar 33-41 cm dan berat sekitar 9-16 kg. Bulunya lebat dan halus, biasanya berwarna putih dengan bercak-bercak coklat, hitam, atau lemon. Beagle adalah anjing yang ramah dan mudah bergaul dengan orang lain dan hewan peliharaan lainnya. Mereka juga sangat cerdas dan mudah dilatih, meskipun bisa sedikit keras kepala pada saat-saat tertentu. Harga anjing Beagle berkisar antara 2-8 juta rupiah. 2. Kavalier King Charles Peniel Kavalier King Charles Peniel adalah anjing ras yang berasal dari Inggris. Pertama kali dikenal pada abad ke-16 sebagai anjing pendamping keluarga dan untuk berburu kecil. Pada abad ke-17, anjing ini menjadi favorit kerajaan Inggris dan menjadi anjing peliharaan yang sangat populer di kalangan bangsawan. Anjing Kavalier King Charles Peniel memiliki ukuran kecil hingga sedang, dengan berat sekitar 5-8 kg dan tinggi sekitar 30-33 cm. Bulunya lembut dan halus, dengan warna yang bervariasi dari coklat, hitam, ruby, dan tricolor. Kavalier King Charles Peniel merupakan anjing yang ramah, penuh kasih, dan mudah dilatih. Termasuk anjing yang sangat aktif dan suka bermain. Anjing ini juga sangat pintar dan mudah beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Anjing Kavalier King Charles Peniel adalah anjing yang sangat setia kepada pemiliknya, dan menjadi teman yang sangat baik untuk anak-anak dan keluarga. Harga Kavalier King Charles Peniel berkisar antara 10-20 juta rupiah. 3. Koker Spaniel Koker Spaniel adalah salah satu ras anjing yang berasal dari Inggris. Anjing ras ini sering dijadikan sebagai hewan peliharaan karena sifatnya yang ramah, ceria, dan mudah diajak bermain. Koker Spaniel awalnya digunakan sebagai anjing pemburu burung dan kelinci. Dikenal sebagai anjing pemburu yang cerdas, penuh semangat, dan mudah dilatih. Pada awalnya, Koker Spaniel merupakan satu ras anjing dengan English Springer Spaniel, namun pada tahun 1892, mereka dibedakan menjadi dua ras yang terpisah. Koker Spaniel adalah anjing kecil hingga sedang, dengan tinggi sekitar 36-41 cm dan berat antara 6-13 kg. Bulunya halus, lembut, dan berkilau. Warna bulu yang paling umum adalah hitam, coklat, dan merah, dengan berbagai variasi. Koker Spaniel memiliki ekor yang panjang, bulat, dan tegak ke atas. Koker Spaniel dikenal sebagai anjing yang sangat ceria, penuh semangat, dan mudah diajak bermain. Termasuk anjing yang cerdas dan mudah dilatih. Koker Spaniel juga sangat dekat dengan pemiliknya, dan suka memberikan kasih sayang. Ras ini juga dikenal sebagai anjing yang setia dan senang berkumpul dengan keluarga. Harga Koker Spaniel berkisar antara 3-8 juta rupiah. 4. Golden Retriever Anjing Golden Retriever berasal dari Skotlandia pada tahun 1800-an. Awalnya, ras ini dikembangkan sebagai anjing pemburu burung air, bebek, dan unggas lainnya. Anjing ini dilatih untuk mengambil burung dari air dan mengantarkannya kembali ke pemiliknya. Golden Retriever dikenal sebagai anjing yang ramah dan mudah beradaptasi dengan manusia, sehingga sering digunakan sebagai anjing pendamping dan pekerjaan lainnya, seperti anjing pencari narkoba, dan anjing penjaga. Golden Retriever memiliki tubuh yang sedang, dengan rambut yang tebal dan berbulu halus. Bulunya biasanya berwarna kuning, meskipun ada juga yang berwarna krem atau keemasan. Matanya coklat besar dan telinga yang lebar. Anjing Golden Retriever jantan memiliki tinggi sekitar 56-61 cm dan berat sekitar 29-34 kg, sedangkan anjing betina memiliki tinggi sekitar 51-56 cm dan berat sekitar 25-29 kg. Anjing ini sangat menyukai perhatian, dan sering menjadi anjing yang baik dengan anak-anak. Golden Retriever juga mudah dilatih dan sering digunakan sebagai anjing pencari narkoba, anjing penjaga, dan anjing penyelamat. Harga Golden Retriever berkisar antara 15-30 juta rupiah. 5. Labrador Retriever Labrador Retriever berasal dari Newfoundland, Kanada pada abad ke-18. Anjing ini awalnya dipelihara untuk membantu nelayan menarik jaring ikan dari laut. Pada akhir abad ke-19, ras anjing ini diperkenalkan di Inggris, di mana ras ini menjadi populer sebagai anjing pemburu dan penjaga. Anjing Labrador Retriever memiliki tubuh yang kuat, berotot, dan proporsional. Memiliki kepala yang lebar dengan rahang yang kuat. Bulunya halus, tebal, dan tahan air. Labrador Retriever dapat memiliki tiga warna utama yaitu hitam, coklat, dan kuning. Tinggi Labrador Retriever jantan berkisar antara 56-57 cm dan berat antara 27-34 kg, sedangkan betina memiliki tinggi berkisar antara 54-56 cm dan berat antara 25-32 kg. Labrador Retriever dikenal sebagai anjing yang ramah, baik, dan mudah dilatih. Anjing ras ini sangat menyukai interaksi dengan manusia, dan suka menjadi bagian dari keluarga. Juga sangat aktif dan membutuhkan banyak olahraga dan stimulasi mental untuk tetap bahagia dan sehat. Jenis anjing ini sangat pintar dan dapat dilatih untuk melakukan berbagai macam tugas, seperti pencarian dan penyelamatan, terapi, dan sebagai anjing penjaga. Harga Labrador Retriever berkisar antara 10-25 juta rupiah. 6. Pudel Anjing pudel merupakan salah satu jenis anjing tertua di dunia. Terkenal karena kecerdasan dan kemampuannya dalam melakukan beberapa kegiatan seperti berburu, mengejar bola, dan tari. Anjing pudel berasal dari Jerman dan Perancis pada abad ke-16. Awalnya, anjing pudel digunakan sebagai anjing pemburu, terutama dalam menangkap bebek. Namun juga sering dipakai sebagai anjing penjaga, pemburu tikus, dan bahkan sebagai anjing sirkus. Anjing pudel terbagi menjadi tiga ukuran, yaitu standar, miniature, dan toy. Standar pudel memiliki tinggi rata-rata sekitar 38-60 cm dan berat sekitar 20-32 kg. Miniature pudel memiliki tinggi rata-rata sekitar 28-38 cm dan berat sekitar 6-8 kg. Sedangkan toy pudel memiliki tinggi rata-rata sekitar 24-28 cm dan berat sekitar 2-4 kg. Anjing pudel terkenal dengan bulunya yang tebal, keriting, dan tidak rontok. Bulunya terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan dalam yang lembut dan lapisan luar yang kaku. Harga pudel berkisar antara 3-15 juta rupiah. 7. Si Su Anjing Si Su berasal dari Tiongkok, dan diyakini telah ada sejak abad ke-17. Awalnya anjing ini dikembangkankan sebagai anjing peliharaan untuk keluarga kerajaan, dan hanya tersedia bagi kalangan terpilih. Si Su memiliki ukuran kecil, dengan berat rata-rata 4-7 kg. Wajahnya datar dengan mata besar dan hidung pendek. Bulunya sangat lebat dan panjang, dan dalam berbagai warna, termasuk putih, coklat, hitam, merah, dan abu-abu. Anjing Si Su sangat ramah dan lembut. Ia menyukai perhatian dan ingin menjadi bagian dari keluarga mereka. Anjing ras ini juga mudah dilatih dan cerdas. Si Su adalah anjing yang cocok untuk apartemen atau rumah kecil karena ukurannya yang mungil. Juga cocok untuk keluarga dengan anak-anak dan orang tua, karena sifatnya yang ramah. Si Su adalah anjing yang cukup aktif meskipun ukurannya kecil. Suka berjalan-jalan dan bermain di dalam rumah, tetapi juga perlu diajak untuk berjalan-jalan di luar rumah untuk menjaga kesehatan dan kebahagiaannya. Harga anjing Si Su berkisar antara 3 sampai 10 juta rupiah. 8. Pembroke Wells Chorgie Anjing Pembroke Wells Chorgie berasal dari negara Wells, dan telah menjadi anjing peliharaan sejak abad ke-10. Anjing ini digunakan untuk menggembala ternak, terutama sapi. Chorgie diperkenalkan ke Inggris oleh orang-orang Viking pada abad ke-9, dan dikembangkan secara selektif oleh peternak Wells. Anjing Pembroke Wells Chorgie memiliki ukuran kecil dengan tinggi 25 sampai 30 cm dan berat 10 sampai 14 kg. Memiliki tubuh yang kompak dan kokoh, dengan kaki pendek, serta telinga yang besar dan tegak. Bulunya pendek dan halus, dengan warna yang umum adalah coklat, hitam, merah, atau campuran warna-warna tersebut. Pembroke Wells Chorgie adalah anjing yang cerdas, setia, dan ramah. Ia sangat mudah dilatih dan selalu siap untuk belajar. Anjing ini juga sangat aktif dan suka bermain, sehingga memerlukan olahraga dan stimulasi mental yang cukup untuk menjaga kesehatan dan kebahagiaannya. Harga Pembroke Wells Chorgie berkisar antara 15 sampai 30 juta rupiah. 9. Bicon Frise Bicon Frise awalnya berasal dari Perancis, tetapi keturunannya berasal dari Malta, Spanyol, dan Italia. Dulu digunakan sebagai anjing pengiring para seniman. Anjing ini sering ditemukan di pelabuhan dan kota-kota kecil di Mediterania, dan dikenal sebagai anjing keluarga dan sahabat. Bicon Frise memiliki bulu putih yang lembut dan tebal, dengan ukuran sekitar 20 sampai 30 cm dan berat antara 5 sampai 8 kg. Matanya coklat gelap dan hidung hitam. Bicon Frise adalah anjing yang ramah, lembut, dan energi. Ras anjing ini sangat aktif dan suka bermain, tetapi juga tenang dan suka beristirahat di pangkuan orang yang ia cintai. Bicon Frise sangat baik dengan anak-anak dan hewan peliharaan lain, serta mudah dilatih. Harga Bicon Frise berkisar antara 5 sampai 15 juta rupiah. 10. Bull Terrier Anjing Bull Terrier berasal dari Inggris sekitar tahun 1800. Awalnya ras ini dipelihara untuk pertarungan anjing, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka dijadikan sebagai anjing peliharaan. Anjing Bull Terrier memiliki kepala berbentuk telur yang khas, dengan telinga berbentuk segitiga. Ras ini memiliki tubuh yang berotot dan kuat dengan kaki yang pendek. Bulunya pendek dan halus, dengan warna putih atau warna solid seperti hitam, merah, atau coklat. Anjing Bull Terrier merupakan anjing yang aktif, cerdas, dan penuh semangat. Mereka sangat setia dan ramah terhadap keluarganya, tetapi mungkin cenderung agresif terhadap anjing atau hewan lain yang tidak dikenalnya. Mereka juga mudah dilatih dan cocok untuk keluarga yang aktif. Harga Bull Terrier berkisar antara 10 sampai 25 juta rupiah. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like jika kamu suka, sampai jumpa di video menarik lainnya.